Pasca kejadian longsor di kawasan Jalan Osman Bontang, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Kota Depok yang terjadi minggu 7 per 11 lalu, Sadeli, 50, dan keluarganya yang menjadi korban longsor. Harus mengungsi di sebuah rumah kontrakan bersama istri dan kedua anaknya. Meski secara fisik rumah Sadeli tidak ikut rubu terbawa longsor, namun kondisi rumah yang ia tempati selama 30 tahun kini sangat membahayakan karena berada di bibir jurang dari tanah yang longsor. Sadeli bercerita, sebelum adanya tempat pembuangan akhir, TPA Cipayung, jarak rumah Sadeli dengan kali pesanggerahan cukup jauh. Namun, setelah ada TPA, lanjut Sadeli, posisi aliran air kali pesanggerahan bergeser dan berimbas pada terkikisnya tanah di sisi barat dari TPA terus-menerus bergeser ke arah rumahnya. Sampai jumpa di sisi barat dari TPA, saat ini dari jalan begini kok mencaru tapi tanul begini kecang nih udah udah ada pergerakan di luar sini aja Pak boleh diceritain gak sih Pak Pak siapa namanya tadi Pak Pak Sadli disini udah tinggal berapa lama Bagaimana tinggalin berapa lama disini disini saya kan sini menantu sampai 30 tahun jadi yang asli saya 30 tahun mereka disini ya sebelumnya eh kemarin kemarin kan terjadi longsor Pak ya sebelumnya ini ini jaraknya berapa meter sudah ke maksudnya bibir ininya gitu Pak ini kali 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 dari sini ada ratusan meternya karena sampah sana cuman karena sampah ditindih terus-menusul terus ini kan tanah-tanah lempung jadi apabila ada beban berat di atas dia meletet ngarik-ngarik memang dilihat secara fisik sampah tidak longsor tapi tanahnya berjalan apabila ada tekanan dari sana kali airnya selalu nabrakin tanah yang sebelum hari apabila longsor tanah yang ada di bawah air longsor di bawah air ngirim lagi dari atas terus-menerus itu yang nyebabkan longsor itu ribuan meter kalau yang ratusan meter itu jarak tahun berapa Pak dulu itu tahun 90-an kali 90 masih normal oke kalau tahun mungkin tahun 2010 gitu Pak 2010 udah berantakan udah mulai ke bibir ke tali mulai terkikis terus namanya udah udah mulai mulai terkikis karena ada tekanan dari sana disanapun turap sekuat apapun nggak kuat masalahnya tanah tanah lempung di bawahnya bagaimana sih Pak boleh diceritain nggak Bagaimana sih disini kan sudah langsor dua kali Pak ya ya bukan dua kali sih sering Iya masalah ini semua sih longsor ya ratusan meter kemarin apabila tanahnya yang longsoran ini bawah air ngirim lagi ngirim lagi ya ini kok nggak ada hentinya terus-menerus kalau pemerintah nggak bertindak sejak kapan sih Pak longsornya itu Pak mulai-mulai langsor gitu ya maksudnya dia mulai-mulai longsor gitu terkikis gitu-gitu mulai kapan sih lama ya bukan sekarang-karni ini sekarang ini mah boleh tinggal ya terus-menerus begitu jadi terkikisnya Kapan itu sedikit-sedikit ya Pak ya Ya Iya 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 Iya